Pemerintah Kabupaten Simalungun gelar rapat koordinasi bersama SKPD bahas percepatan penanganan dan siaga virus COVID-19 Rabu 18 Maret. Dalam arahannya, Pemkap Simalungun menunjuk rumah sakit perdagangan sebagai rujukan dari puskesmas kepada penanganan pasien yang diduga mengalami gejala virus corona. Pihaknya juga menyiapkan ruangan isolasi pasien serta dokter spesialis paru, anak, anesti, hingga radiologi. Bupati Simalungun, JR Saragi menerangkan kebupaten Simalungun sebagai salah satu wilayah terluas dengan jumlah penduduk terbanyak ketiga di Sumatera Utara. Sangat memerlukan penanganan COVID-19 dengan cepat. Bupati Simalungun menambahkan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat, guna dapat memenuhi perlengkapan medis yang dibutuhkan, salah satunya yang ini alat pelindung diri atau APD. Itulah yang kami bicarakan dan kami menunjuk satu rumah sakit adalah rumah sakit di perdagangan. Sebagai rujukan dari puskesmas yang ada di kompetensi Simalungun ini untuk menanganin pasien ini. Tentu hari ini kami akan persiapkan rumah sakit ini, baik ruang isolasinya termasuk ICU-nya. Dan perlengkapan akan kami lengkapi mudah-mudahan. Terus terang, ada beberapa perlengkapan yang tidak bisa kami lengkapi. Ini saya sudah perintahkan Dinas Kesehatan untuk berkoordinasi terus ke Provinsi Sumatera Utara, baik ke pusat. Dan saya pun akan menghubungi nanti ke pusat bagaimana caranya. Sementara itu pemerintah Kabupaten Simalungun mulai meliburkan instansi pendidikan hingga universitas sesuai dengan arahan Gubernur Sumatera Utara. Piannya juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak banyak melakukan aktivitas di luar rumah untuk saat ini, serta selalu menerapkan pola hidup sehat. Alex Ganda dan Untung Siombing, Sumu TV